Halo semua, welcome back to my channel, oh my god tadi kita udah bikin setengah jam video dan ternyata nggak kerekam, suara micnya nggak nyala, pusing, aku selagi sama tamu Agung, kak Baimu, waduh halo juga loh, udah nyala ya kak aman ya, musing Shay tapi harus tetap relax, kak Baim, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget, tapi udah tau intinya tuh, boleh nggak ceritain kak Baim dulu jaman sulit, jaman yang kayak gue nggak tau mau ngapain dalam hidup ini tuh kapan dan pernah nggak? Pernah tahun 2012 sama 2018 itu di, pas lagi di bawah-bawahnya lah, saya itu lagi, walaupun kelihatan banyak banget apa namanya, banyak banget kerjaannya, cuma waktu itu habis ke bisnis, gagal terus, ayo boleh habis ini kita pernah Gagal terus? Gagal terus, waktu itu nggak pernah berhasil, berhasil cuma dua kali, waktu itu Food Giardans sama Petroma Oke... Ya restoran ya, tapi yang lainnya saya nggak berhasil apa sih? Apa Banyu? Iya boleh gitu, bentar sebentar ya. Oke jadi dulu kakak pernah ada di posisi kayak gue bingung dan nggak ada kepikiran bakal jadi Baimu yang sekarang? Atau pernah kepikiran? kalau kepikiran atau enggak saya dulu gak pernah kepikiran saya tidak menjadi, tidak akan menjadi orang oke, lanjut kak berarti, kalau netizen di rumah boleh tanya ya kan dulu jaman kak Mbak Im susah pernah gak kayak mau beli makan susah mau beli baju gak punya duit gitu, terus ditolak terus lagi sama agency casting, pernah gak sih jadi buat temen-temen sekarang nih yang lagi banyak gagal, ditolak-tolak supaya bisa terinspirasi dari kisah suksesnya kak Mbak Im sebenernya tadi udah panjang banget ya cuma kita jelasin gak apa-apa saya itu dua ditolakin pernah saya itu sama Mas Anjay, mungkin masih ingat Mas Anjay itu dia itu ada di MD ya dia itu casting waktu itu casting saya, tapi Alhamdulillah senang banget bisa kenal juga dan dia juga banyak bantu, tapi waktu itu memang belum jodoh aja cuman itu saksi hidup saya sih dulu terus habis itu juga kalau misalkan pernah kamu dari rumah juga dan akhirnya harus mandi di mana? di Texas Texas itu mana sih kak? Texas itu Texas Fried Chicken oh my oh iya oke oke iya gimana itu ngomong sama Mas-Masnya? Mas Evo mau numpang mandi gitu? gue akan gak ketahuan oh, diem-diem? iyalah, kan di dalem West ya itu pakai semprotan itu oh oke iya, makanya kita wah dulu udah bener-bener udah ampun deh buat saya ampun lah tapi ya menyenangkannya saya lewatin dan akhirnya kalau jadi seperti ini pun wah terlalu banyak ceritanya ceritanya sebenarnya jadi tapi dulu waktu kakak lagi ditolak gak punya duit, susah ada gak sih kayak terbesit pikiran yaudahlah memang mungkin hidup gue nasibnya begini gitu enggak tapi tetap usaha ya? enggak sih kalau saya gak pernah berpikiran akan yaudah deh memang gue segini aja kali ya tapi mindsetnya selalu disitu dan memang ternyata saya butuh puluhan tahun untuk nyampe ke titik ini ya puluhan tahun? iya jadi keyakinan itu tidak boleh luntur sih tergantung kitanya ya seyakin apa sama visi kita sepercaya apa kita menjadi orang itu tuh harus di mindset sih gak bisa tapi memang harus terus-terusan betul harus ada di kepala terus mau berapa puluh tahun pun saya tuh berarti iya berapa ya 24 eh 20 sorry 20 tahun lah saya menjaga mindset itu iya meskipun lagi ada di bawah tapi tetap ada mindset kalau ini bagian dari pelejalanan iya walaupun memang kita sudah di titik itu di tahun 2005 lah buat saya ya karena waktu itu sinetron juga lagi banyak tuman mencapai titik sekarang itu sulit banget sih sebenarnya sulit banget baru baru mencapai 20 tahun dan itu juga ping strugglingnya maksudnya apa bukan struggling ya ini kan fase ini beda ya ini perusahaan ya yang punya keterampilan beda punya emosi juga beda harus tenang dengan semua apapun itu mengendalikan apapun harus tenang jadi kayaknya sekarang udah beda lah beda banget caranya karena tadi Kak Baim kan bilang strugglingnya banyak nih Kak ada gak sih salah satu cerita struggling yang netizen bisa mendengar di rumah yang gak terlupakan sampai sekarang yang dulu tuh bikin sakit hati bikin nangis mungkin ada gak Kak? ya karena kan netizen gimana? oh mungkin saya yang tadi bilang ya ada umur 24 saya nangis di kamar dan jadi yang gak percaya dengan kita ataupun visi kita aja mungkin dari keluarga kita iya benar jadi kalau misalkan siapapun jadi kita gak bicara temen atau gak orang yang ngomongin di luar ya jadi buat saya ketika orang masih mikirin apa kata orang itu salah banget sih even orang yang paling dekat sama kita aja meragukan kita benar yang bisa kita menjadi hebat itu hanya keyakinan diri sendiri iya oke berarti Kak Baim seorang yang udah menjadi seperti ini dulu juga pernah diremehkan ya? banget oh bahkan ya kita juga kita ngerasain ya gimana kita gak lulus kuliah sekolah jelek ini lainnya ini anak mau jadi apa ya katanya maksudnya kita juga dipandang sebelah mata lah sama keluarga lah walaupun mereka baik-baik ya tapi ya perilaku itu kelihatan lah bikin sakit hati makanya saya kabur ya rumah sebenarnya kare-kare itu ay si iya sebenarnya saya tuh berontak lah lumayan berontak ya akhirnya begitu sama dong aku juga kabur tapi aku bilangnya gak kabur sih aku bilangnya merantau tapi sebenarnya kabur aja guys karena sama diremehkan sama orang tua juga Kak tapi kalian percaya gak memang orang yang berani keluar dari rumah itu yang dia calon orang sukses tapi bukan berarti kamu harus kabur jangan itu salah juga bener terus apa namanya jadi dari diremehkan dikecewakan terus dipandang sebelah mata itu jadi cambukan untuk sukses ya iya karena dendam kita ada di dalam hati aja ya kayak nanti liat loh gue sukses liat aja ya gue paling sukses disini kayak dendam dalam hati lah iya akhirnya iya kita harus buktiin ya dengan keberhasilan apalagi dan kalau zaman sekarang ya mungkin ada yang bilang bully ada yang bilang mencaci kita di sosmed ada yang meremehkan walaupun kita gak tau itu buzzer atau gak cuman itu adalah cabukan kita untuk kita akan puterin semua itu dengan prestasi ya prestasi bisa keberhasilan bisa jadi jangan kalau cuman sekarang tuh bales-balesan ya dan saya juga kondong-kondong suka sedih sih liatnya maksudnya untungnya kita tidak diajarkan sama orang tua seperti itu ya oke kalau bisa sih kita melambung tanpa harus menyelekan orang lain itu dia tapi ngomong-ngomong haters kak gimana cara kak Baim gimana ya merespon haters apakah benar-benar didiemin aja atau saya kalau saya tanpa dia gak mungkin saya menjadi seperti sekarang jadi kita tuh semuanya harus dibawa ke positif sih susah sih emang cuman kalau saya memang sudah di badan saya sudah seperti itu bahkan ketika kita sudah melakukan sesuatu yang sangat benar aja akan menjadi salah ketika orang ya berpikiran negatif tapi di posisi kak Baim sekarang masih gak sih ngebacain komentar di Youtube Instagram enggak ya tapi kalau yang positif masih kadang-kadang saya baca tapi kalau sudah negatif saya gak pernah baca dihapus gak atau di kadang-kadang kalau sudah mengganggu kadang-kadang dihapus tapi kebanyakan saya gak baca oke nah tadi kan kak Baim cerita nih di video yang gak kerekam tadi awal mula kak Baim bikin Youtube katanya ditolak tuh eh bukan ditolak salah ngambil sinetron atau gimana ya saya ngambil sinetron seharusnya sinetron yang panjang yang ini tapi yang gak panjang yang ini tapi waktu itu bukannya saya malah menyesali atau gimana walaupun keputusan saya udah sangat berat ya karena saya harus keluar dari PH yang saya membesarkan saya tapi ketika dapet yang kecil itu bukan berarti saya aduh kok begini sih kok Tuhan gak adil malah jadi marah malah jadi protes mungkin ke orang-orang sekarang kemarin ada berita tuh yang bunuh diri perempat saya bingung saya bacanya sampai gak kuat maksudnya kan saya selalu berpikiran menjadi orang itu ya apa yang pikiran mereka ya saya bilang ya sedespert apa ya paham kok berani ya sampai yang kadang-kadang karena saya gak gak sampai ke saya ya pikiran-pikiran seperti walaupun sebegitu kita daunnya ya sebegitu jatuhnya ya jangan sih maksudnya itu satu perbuatan yang tidak dibolehin sama agama yang kedua ya semua takdir apa yang kita jalani sekarang sudah kehendak berjalan berjalan tapi gak semua orang punya pemikiran kayak kak Baim makanya gimana ya maksudnya suka yang 4 itu sampai betul pasti dewasa semua iya atau kak Baim ada gak sih kayak tips buat teman-teman di rumah nih ya yang lagi galau depresi stress yang gagal terus ditipu patah hati dan dia pengen sukses tapi diremehkan keluarga ada gak sih tips dari kak Baim untuk teman-teman yang muda-muda di rumah ini ya kan ada gak kak kalau saya sih kalau buat anak-anak muda ya secepat itu juga kalian menentukan apa yang kalian mau lakuin karena gak selamanya kalian muda dan kalau muda tuh enaknya tuh cepet banget fresh banget kepala tuh mau mikir apa fresh cepet langsung tanggap langsung ngerjain tapi bahaya juga kalau misalkan dihabiskan dengan sesuatu hal yang tidak terlalu berguna jadi harus memang sudah didasari apa yang paling disenengin siapa lidernya belajarai lidernya tapi balik lagi kalau misalkan saya ketika memang datangnya kesempatan harus dibarengin sama keyakinan lagi-lagi guys jangan ada limiting belief jangan pokoknya yakin aja akan menjadi orang itu bener yakin aja beneran tapi kak masalahnya banyak dari temen-temen nih yang dia aja gak tau mau ngapain gimana itu kak cara gimana ya cara memberi motivasi ke diri tuh kalau gue tau gue mau ngapain harus tau dulu ya harus tau kayak kalian saya selalu selalu bilang sama orang-orang juga seperti ini kalau misalkan kalian gak tau apa yang harus kalian lakuin tanya diri kalian hobi kalian apa iya hobinya apa kalau misalkan hobinya foto atau gak juga nanti masak atau gak traveling bikin konten langsung aja ke arah situ semuanya cari kerjaan di arah sana jadi itu yang akan menjadi passionnya kalian betul mungkin kelise banget saya ngomong gini cuman emang itu yang saya lakuin sekarang saya kerjaan yang bener itu bukan menungguin dari jam 9 pulang jam 5 sore betul itu namanya beban kerja yang bener itu waduh hampir 24 jam tapi happy enjoy cuman fisik doang yang capek tapi happy nya itu gak akan tergantikan sih jadi kalau orang belum tau jadi kalau orang belum tau mau ngapain mending cari dulu hobi kesenangan lu apa gitu ya kak cari hobinya apa kesenangannya apa kalau kalian punya uang lebih ke arah siapa yang akan diajak kerjasama sepercaya apa jadi buat saya apalagi sekarang ya gimana ya saya juga sering nge-push temen saya untuk bergerak ke arah itu ya cuman kalau orang emang mentok disitu karena mindset dia sudah kayak gue gak apa-apa kok begini aja paham bahkan maaf ya dari circle deket saya pun ketika kita push ke arah sana aja tak bisa ngerti dia sudah kayak berkecukupan untuk gue gak apa-apa kok begini ngomong-ngomong berkecukupan nih tadi aku mendengar sedikit cerita kalau kak Baim ini punya growth mindset yang mana dia belum belum merasa kalau I'm enough jadi gue harus do something lagi 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 jadi udah ada di titik kak Baim yang sekarang gimana kak Baim apakah udah merasa yaudahlah gue memang yaudahlah gitu kan ya kayak cukup atau gue harus do something better better gitu seharus sih kalau saya sih mikirnya visinya udah insyaallah ya lumayan jauh banget karena tujuan saya memang gimana cara helping people punya manfaat sih saya gak mau bilang saya itu saya gak pernah bilang diri saya itu nolong orang saya gak pernah bilang diri saya itu baik semuanya itu orang yang ngomong buat saya saya cuma melakukan sesuatu hal yang saya seneng salah satu ya gimana caranya saya punya manfaat buat orang banyak manfaatnya apa dengan dia ketawa aja terus saya ya Allah itu kayak nagih ya jadi saya tuh di posisi sekarang tuh lebih ke arah saya mau sukses karena saya saya mau baik sama orang saya mau gimana caranya bermanfaat buat orang saya harus menjadi orang sukses saya saya mau bikin apa gak mikir mau bikin ini gak mikir tujuannya itu sudah insya Allah ya baliklah insya Allah semuanya tujuannya ke arah sana tapi Kak Baim justru kalau ada niatnya untuk ke arah yang sana ya yang baik itu untuk menolong orang secara gak langsung justru Kak Baim dikasih jalan tol sama yang di atas amin ya gak apa amin karena banyak ya di luar sana orang tuh kayak oke aku pengen manifest cari kerja penghasilan 1 miliar per bulan tapi hanya untuk head on jalan-jalan pamer-pamer gitu kan tapi justru malah gak direstuin sama yang di atas tapi justru kalau oke gue mau kayak gini misalnya kayak tadi Kak Baim denger-dengar mau bikin apa rumah-rumah apa Kak oh banyak saya rumah-rumah susun rumah susun banyak lah apa rumah ibadah banyak-banyak banyak amin amin bisa terwujud nanti ada aja pasti rezekinya Kak berlipat-lipat amin amin oke teman-teman oh Kak Baim denger-dengar ya katanya dulu waktu lagi ketemu Kak Paula sang istri ini pernah ada kebayang gitu ya pengen spesifik minta istrinya yang kayak gimana boleh cerita gak iya kata ayah saya kalau misalkan doa itu yang detail mau istri seperti apa kasih tau saya waktu itu bilangnya mau yang cantik mau yang tinggi mau yang detail harus detail doa itu harus detail baik katanya dan 90% 90% 90% ya alhamdulillah dapat cuma 90% itu kebahagiaan tetap ada di tangan kita berdua jadi penyocokan ada apa namanya itu penyesuaian ada jadi balik lagi ke kitanya masing-masing buat saya menyenangkan lah ketika dapet partner yang saling mengerti amin dan dengan dengan Kak Paula juga nulis ya di kertas kayak kriteria yang dia inginkan berarti saling manifest guys Kak Paula boleh gak cerita ke teman-teman di rumah gimana cara manifest jodoh katanya pernah nulis di buku nih zaman dulu aduh iya bener jadi aku dulu pernah waktu umur 30 tahun gitu ya jadi pas kayak lagi desperate-desperatenya kok umur segini putus lagi gitu ngeliat orang tua udah makin apa namanya udah kepengen punya cucu gitu kan jadi akhirnya aku sholat aku berdoa terus aku tulis pake tangan jadi gak pake ball pen ya eh gak pake handphone oke pake tangan jadi aku nulis pengen satu yang setia satu yang muslim pasti gitu terus kedua sukses sabat apa bukan sabat pokoknya yang bertanggung jawab mapan dan lain-lain tuh banyak kalau gak salah jadi 11 poin tapi gak cuman satu kata ya jadi misalnya bertanggung jawab koma ada koma-komanya jadi setiap itu jadi setiap berdoa itu aku selalu baca itu oke nah waktu itu terakhir aku ketinggalan jadi ada poin terakhirnya aku tulis oh iya aku mau satu lagi itu aku pengen badannya bagus dan juga cakep gitu tapi aku sambain lagi tapi pas waktu aku tulis aku foto kan kita gak mungkin bawa buku sebesar itu kemana-mana kalau kita sholat jadi aku foto jadi setiap doa aku lihat deh aku bacain satu samsung sampai terakhir dan ternyata dengan keyakinan dengan keyakinan dan yang aku kemarin sempat pas waktu di kontennya Daniel itu ya tetangga itu itu aku sempat baca lagi ternyata kayak apa namanya kayak ada kata-kata yang suka membantu keluarga dan juga orang lain lah apa gitu-gitu kayak ada gitunya jadi dan ternyata dapet juga konek jadi bener-bener apa yang kita pikirin dan kita salurin itu ada semua di situ 90% jadi kenyataan ya dan ternyata di Ka Baim pun dia suka untuk helping people kan jadi ada gak tips buat teman-teman di rumah yang jomblo-jomblo lagi menunggu jodoh jodoh gak bisa menunggu harus usaha tapi tetap aja tetap harus ada ikhtiar dan juga doa jadi doanya itu ya bener manifest itu jadi apa yang kita pikirkan itu biasanya yang kita salurkan kan dulu juga aku belajar law of attraction jadi aku buku itu aku belajar jadi terkadang memang agak gak gampang ya untuk mempraktekannya pasti kan namanya kita manusia pasti up and down ada pikiran mau berusaha positif terus juga kayaknya agak susah terkadang tapi ya kalau memang mau cari jodoh yang udah aku lakuin dan berhasil itu itu setiap doa kamu tulis kamu harus detail detail mungkin selesai sekarang kayaknya ada yang kelewat deh pokoknya detail banget detail-detailnya karena insyaallah Allah akan jawab 11 itu masih dikit loh 11 tapi kan ada komanya ada komanya banyak tapi aku bilang ada yang ketinggalan aku maunya yang cakep yang cakep dong aku gak mau ya kan cakep badannya bagus kalau netizen boleh nanya berapa bulan atau berapa tahun ketemunya kabain selang nulis itu sekitar sekitar datengnya datengnya karena kan selalu apa ya pengennya yang seiman kadang-kadang aku susah dapat yang seiman jadi itu aku taruh di dalam doa karena kok selalu dapatnya beda agama terus ya jadi aku pengennya seiman yang bisa jadi imam nah itu alhamdulillah alhamdulillah gak punya anak dua amin semoga bermanfaat guys kak baim dulu ketika sebelum ketemu kak paula kan menikah kak baim di usia 37 ya kalau gak cuman di usia 37 ada gak sih kayak feeling hopeless kok gue sampai sekarang belum ketemu ya itu ada kalau itu nah jadi ini buat jomblo wati tips kak buat jomblo wati yang lagi menunggu jodoh biar gak hopeless desperate jadi semakin kita kalau itu tuh semakin kita tidak membandi pikiran kita dengan itu malikah sih saya bingung tapi ketika kita itu terlalu mencari terlalu mengejar terlalu apa-apa dengan spesifikasi ya apapun itu mau dapat tapi kita tuh harus ada fondasi fondasi itu apa kalau saya kan agama jadi ketika paling lagi kayaknya gampang nih buat Allah nemuin gue sama jodoh gue karena dia dengan kuasa semua ini kayaknya sulit banget tapi kok cuma ini kayaknya harus ada yang gue lakuin atau gak harus ada yang gue apa ya yang masih yang kalau jodoh itu apa sih jangan dikejar ya oh jangan dikejar maksudnya bukan ketika saya itu tambah gak ngejar gak tau kenapa tiba-tiba malah dikasih jadi oh buat saya waktu itu ketika kita itu fondasinya jelas fondasinya itu agama kalau saya kan insya Allah agama ya jadi ketika kita kalau misalkan dibawa stres ya stres lah kita udah mulai mau benernya dari umur 32 lah jadi 75 tahun lah saya itu menunggu menunggu bahkan hampir hampir pikiran geng itu loh yang tadi gosip-gosip ya iya nah itu juga pelajaran juga ya kita tidak akan pernah dibilang sama semua orang itu baik ketika kita dulunya keweknya ganti-ganti ketika kita mau berubah baik bukannya ini lu tahu membaikannya lu gak geng kan ngerti gak jadi kita tidak akan bisa sih punya persepsi di semua mata orang itu adalah baik jadi buat saya 5 tahun itu udah lumayan lumayan agak stres muring-muringan ya tapi sambil memperbaiki diri ya kak kayak fokus ke karir bukan fokusnya kalau misalnya kita punya maaf ya karena saya dulu pandu kalau punya pacar itu gak diapapain gak diapapain oke kalau punya pacar itu gak diapapain gak diapapain gak diapapain ngerti lah ya gak usah dijelasin pokoknya kita lurus aja tapi ya ternyata ketika udah udah-udah ngelakuin semuanya lah mati kita dari satu pindah satu pindah satu kusup banget ya bilang parah kita kayaknya udah bener di arahnya kok pusing juga ya iya kok kayak kalau misalnya dibawa stres sih ya stres lah berapa tahun 5 tahun tapi ketika fondasinya itu ada cuma mikirnya apa ya yang masih gue lakuin yang Allah tuh gak suka apa ya apa ya tiap hari tiap saat jadi sambil intropeksi diri guys iya apa yang kurang dari kamu gitu ya iya makanya saya udah ya Alhamdulillah sekarang udah gak pernah minum lagi minum akal maksudnya ya jadi ya insya Allah juga itu gak tau juga ya dalam arti tapi saya udah lama banget ke puluhan tahun tapi dulu kak boleh tanya gak sebelum ketemu kak Paula nih ya ada gak sih kayak instinct feeling kayak jodoh gue nih ada gak sih kayak sedikit aja terbesit di hati gitu ada pas pertama feeling ya iya langsung feeling langsung feeling ini kayaknya jodoh gue sih gitu ya sedangkan yang cewek sebelum-sebelumnya gak ada feeling itu ada tapi gak sekuat itu ah masuk akal ketemunya dimana tuh kak lagi fashion show kak enggak mau dikenalin temen oh dikenalin kenalin iya ternyata cocok dan sesuai dengan doanya kak Baim asik jadi buat temen-temen yang jemblewati terus memperbaiki diri ya kak iya hmm perbaiki diri terus aja menurutnya jadi lebih baik insya Allah amin oke guys kayaknya itu aja kita sharing hari ini kak Baim semoga bisa menginspirasi maaf lo ini tidur ya menginspirasi temen-temen di rumah terus keep going jangan patah semangat ya kak iya thank you lo pokoknya semangat terus thank you so much sama-sama thank you kak Baim bye-bye bye-bye Terima kasih.